Ini adalah HP 1 jutaan paling worth it yang pernah ada di Indonesia. Let me tell you why. Dan di video kali ini saya tidak akan mereview satu persatu, saya hanya akan memberikan ulasan baik itu kelebihan dan kekurangan secara mendetail HP Sony Xperia XZ1 ini. Jadi make sure kalian ikuti sampai akhir untuk mengetahui dan memutuskan apakah uang 1 juta kalian itu tepat dikeluarkan untuk membeli HP. Langsung saja kita mulai dari kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan pertama dari Sony Xperia XZ1 ini adalah spesifikasi. Ya bisa dibilang Sony Xperia XZ1 ini memiliki spesifikasi kelas atas. Walaupun HP ini keluaran 2017, HP ini memiliki spesifikasi seperti sudah menggunakan Snapdragon 835 dan kombinasi 4GB of RAM. Kalau kalian memutuskan untuk membeli X flagship atau HP-HP lama dengan seri 800 Snapdragon-nya, kalian harus menghindari seri Snapdragon 821 ke bawah. Karena seri Snapdragon 821 ke bawah itu ada heating issue dan baterainya yang cukup boros. Di Sony Xperia XZ1 ini menurut saya untuk heating issue-nya tidak ada. Hal ini menunjukkan bahwa untuk multitasking saya tidak mengalami kendala sama sekali, bahkan ini fluid sekali dengan kombinasi RAM 4GB. Dan bahkan selain untuk multitasking untuk bermain game HP ini, mampu kita gunakan untuk bermain game apa saja di Play Store. Contohnya saya memainkan Call of Duty di Sony Xperia XZ1 ini, kalian tidak akan bisa mendapatkan grafik seperti Sony Xperia XZ1 di rentan harga Rp 1 jutaan. Kalian bisa menggunakan HP ini untuk bermain COD Call of Duty di smooth extreme. Dan menurut saya ini cukup smooth sekali dan tidak ada heating issue selama saya memainkan selama 30 menit. Dan hal kedua yang saya suka dari Sony Xperia XZ1 ini adalah kualitas audionya. Saya akan menyebarkan satu persatu bahwa Xperia XZ1 ini sudah mendukung satu stereo speaker. Dimana stereo speaker di Sony Xperia XZ1 ini di rentan harga Rp 1 jutaan. Menurut saya kita tidak bisa mendapatkan stereo speaker di rentan harga Rp 1 jutaan ini. Kecuali kita mengambil memang X flagship yang memiliki fitur stereo speaker. Untuk suara yang dihasilkan dari Sony Xperia XZ1 ini ya memang bukan yang terbaik walaupun ini sudah stereo speaker. Tetapi lacking of bass dan treble-nya menurut saya kurang nendang. Tetapi so far untuk stereo speaker di Sony Xperia XZ1 ini menurut saya sudah cukup bagus. Dan salah satu hal yang saya sukai di Sony Xperia XZ1 di bidang audionya adalah masih ada headphone jack 3,5mm. Dan litensi dari wide headphone itu sangat minimum. Jadi kalian akan mendapatkan experience bahkan bermain game jika kalian suka bermain game. Dengan wide headphone itu kalian tidak ada litensi atau delay sama sekali. Which is ini untuk audionya menurut saya sudah cukup mumpuni di harga Rp 1 jutaan. Hal yang selanjutnya yang saya rasakan kelebihan di Sony Xperia XZ1 ini adalah kameranya. Walaupun ini single camera tetapi kualitas dari kamera Sony Xperia XZ1 ini dengan kemampuan 19MP-nya menurut saya ini cukup mumpuni ya jika kita bandingkan dengan entry level di harga sekitaran yang sama Rp 1 jutaan. Jika kita bandingkan dengan Redmi 9A, Redmi 9 yang barusan rilis itu memang kualitas dari foto Sony Xperia XZ1 ini menurut saya masih lebih baik dari kedua hape itu. Walaupun hape ini masih menggunakan satu lensa tetapi satu lensa ini memang powerful sekali. Gambar yang dihasilkan dari Sony Xperia XZ1 ini yang stand out yang saya rasakan adalah dynamic range-nya yang sudah cukup bagus. Saya pernah membuat vote pada saat saya mengambil Instastory khususnya foto terlebih dahulu ya. Di Instastory di Sony Xperia XZ1 ini ketika saya post saya ngasih pilihan di Instagram saya ternyata banyak teman-teman yang memilih iPhone. Jadi foto dari Sony Xperia XZ1 ini dalam keadaan cahaya yang cukup mumpuni maka ini bisa neck-to-neck dengan iPhone ya. Dan ngomongin soal videonya ini sudah support di 4K 30 fps belum 60 fps tetapi di 4K 30 fps ini menurut saya cukup bagus gambar yang dihasilkan itu cukup tajam. Dan jika kalian pengen mendapatkan footage yang lebih stabil lagi kalian bisa menggunakan fitur steady shot yang disediakan di Xperia XZ1 ini. Tidak hanya di situ saja fitur-fiturnya sebenarnya banyak banget yang ada di Sony Xperia XZ1 ini saya tidak akan menjabarkan secara lengkap. Saya hanya akan membahas 2 fitur yang menurut saya cukup menarik di Sony Xperia XZ1 ini. Yang pertama adalah hape ini sudah mendukung fitur super slow motion 960 fps. Fitur ini bisa membantu kita untuk mendapatkan footage yang cukup menarik dan cukup dramatik. Tetapi salah satu kelemahan di fitur ini adalah kalian tidak bisa mengatur sendiri seberapa lama kalian menggunakan fitur 960 fps ini. Karena 960 fps ini hanya bisa kita akses beberapa detik saja. Jadi kalian harus memanfaatkan momentum 2-3 detik pada saat kalian memencet tombol super slow motion diaktifkan. Hal yang kedua yang saya suka dari Sony Xperia XZ1 ini sudah adanya dedicated shutter button yang ada di pojok kanan bawah. Dan kelebihan terakhir yang ingin saya sebutkan adalah hape ini sudah mendukung sertifikasi IP68 Water and Dust Resistant. Dan saran saya walaupun hape ini sudah tersertifikasi IP68 Water and Dust Resistant, saya tidak menyarankan untuk dimasukkan ke dalam air. Karena kita tidak tahu pressure hape ini masih tinggi atau tidak untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan sekarang kita masuk ke segmen kelemahannya Sony Xperia XZ1 ini. Yang pertama adalah bezel. Jika kita bandingkan dengan hape-hape zaman now, Xperia XZ1 ini memang memiliki desain yang jadul sekali. Bezel bagian atas dan bawahnya ini kerasa banget. Kadang-kadang saya merindu, merindu kembali ke hape-hape yang sudah memiliki full view display seperti hape-hape. Sekarang seperti Redmi Note 9 yang sudah memiliki full view display, itu memberikan pengalaman multimedia yang lebih asik lagi. Tapi di Sony Xperia XZ1 ini, walaupun layar IPS-nya ini sudah cukup vibrant dan akurat, bezel-nya ini memang cukup mengganggu untuk jangka waktu yang lama pada saat kita menonton YouTube atau Netflix. Kemudian kelemahan kedua yang saya rasakan di Sony Xperia XZ1 ini adalah SIM-nya. Setiap saya mengganti dari SIM 1 ke SIM 2, hape-nya selalu restart sendiri. Jangan panik, ini normal, memang ini adalah karakteristik dari Sony. Hal kedua, dudukan dari SIM card-nya itu menurut saya cukup fragile, itu berada di dalam. Jadi bagi kalian yang pengen membeli Sony Xperia XZ1, jangan bingung. Ternyata bukan di bukaan pertama, tetapi di bukaan kedua yang paling dalam. Dan bahan dari dudukan Sony Xperia XZ1 ini, nano SIM-nya ini menurut saya fragile, jadi butuh waktu untuk memasukkan SIM-nya. Kelemahan ketiga yang saya catat di Sony Xperia XZ1 ini adalah baterainya. Dengan kapasitas 2700 mAh, sebenarnya hape ini bisa mendapatkan screen on time 5 jam. Tergantung penggunaan kalian seperti apa. Contoh skenario yang saya gunakan di Sony Xperia XZ1 ini, jika kita berada di rumah, work from home, tidak menyalakan GPS, dan hanya mengandalkan Wi-Fi untuk berkomunikasi melalui sosial media, menurut saya bisa sampai malam sekitar jam 7. Tetapi jika kalian adalah tipe orang yang cukup sibuk, cukup sering keluar memesan Grab, memesan GrabFood, dan sebagainya, maka GPS-nya aktif. Itu adalah kondisi di mana hape ini menguras baterai dengan cukup cepat. Jadi perlu charge 2 kali jika kalian adalah tipe orang yang cukup sibuk. Hal yang terakhir yang menurut saya kurang di Sony Xperia XZ1 ini adalah software update-nya. Karena untuk penggunaan 3 tahun ke depan, ini mesti ada beberapa aplikasi yang mewajibkan kita untuk minimal menggunakan aplikasi itu dengan Android minimal, Android versi 10 ya. Sehingga untuk update software-nya, ini adalah salah satu hal yang paling dealbreaker di Sony Xperia XZ1 ini. Jadi menurut saya kesimpulannya bahwa Sony Xperia XZ1 ini main selling point-nya adalah performa dan kamera yang sangat mumpuni. Jika kalian memang concern di kedua hal itu, jangan ragu untuk membeli Sony Xperia XZ1. Tetapi kalau skenario-nya kalian orang yang tidak peduli dengan dua hal tersebut, kalian peduli dengan kapasitas baterai yang besar, dan software update yang masih up to date sampai 2 tahun mendatang, maka saya tidak menyarankan untuk membeli Sony Xperia XZ1 ini. Dan itu saja review dari Sony Xperia XZ1 ini dari Dewey Gadget. Terima kasih banyak bagi kalian yang sudah subscribe di channel ini. Dan thank you guys for watching this video. I hope you guys enjoy this video. See you in the next video. Peace out. Bye. 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 Terima kasih.